Di kelas calon kepala sekolah dilaksanakan dengan 4 tahap, yaitu tahap on the job training OJT1, tahap in service training IST1, tahap on the job training OJT2, dan tahap in service training IST2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Arief, MPD, Guru SMP Negeri 17 Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan salah satu peserta dikelat calon kepala sekolah LP2KS Kota Malang, Angkatan I, tahun 2021. Pada bagian pertama, saya akan memaparkan tentang pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan atau RPK di SMP Negeri 17 Malang sebagai sekolah magang satu. Ditemukan masalah, diantaranya masih banyak guru yang belum memahami tentang penyusunan RPP terintegrasi literasi dan numerasi. Solusinya adalah, sekolah menyelenggarakan in-house training atau IHT penyusunan RPP yang terintegrasi literasi dan numerasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru dan kemampuan berpikir kritis siswa. Indikator keberhasilan dari RPK adalah, satu, meningkatnya kompetensi keperibadian, sosial, dan kewirausahaan calon kepala sekolah. Meningkatnya kompetensi guru dalam penyusunan RPP terintegrasi literasi dan numerasi. Meningkatnya kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi, serta tercapainya student well-being. Diawali dengan tahap persiapan, yaitu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan menyiapkan segala keperluan IHT. Dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, yaitu melaksanakan in-house training pada siklus yang pertama. SPP ini di-17 Malang, dengan host training saya merahkan untuk di-20. Hasil kegiatan pada siklus yang pertama diperoleh data sebagai berikut. Untuk keterlaksanaan kegiatan IHT, pencapaian 96%. Untuk hasil kompetensi calon kepala sekolah, peningkatan 94%. Hasil IHT bagi guru-guru, peningkatan 96%. Prestasi siswa, peningkatan 76%. Dan student well-being, juga 76%. Setelah siklus 1 selesai, dilanjutkan dengan siklus 2 berupa pendampingan kepada guru-guru dalam penyusunan RPP. Hasil kegiatan siklus kedua, keterlaksanaan kegiatan mencapai 97%. Hasil kompetensi calon kepala sekolah mencapai 94%. Hasil pendampingan mencapai 97%. Prestasi siswa mencapai 81%. Dan student well-being mencapai 81%. Dengan diselenggarakannya IHT ini, meningkatkan ketampilan dan kemampuan saya. Bukan hanya ketampilan menyusun RPP, tetapi juga ketampilan menyusun konten materi pembelajaran, menyusun media pembelajaran, menyusun pertanyaan, dan instrumen penilaian yang berintegrasi dengan literasi dan numerasi. Menurut saya pembelajaran literasi membuat saya lebih mudah mengerjakan soal. Juga membuat saya berpikir kritis dan kreatif. Kami juga diajarkan kerjasama karena kami mengerjakan secara berkelompok. Kami juga belajar tentang kepercayaan diri karena setiap dari kelompok kami memperresentasikan hasil dari tugas yang diberikan Ibu Asri. Terima kasih. Ini sangat berdampak bagus pada anak saya, yaitu yang semula anak saya kurang minat baca. Dengan adanya pembelajaran ini, minat bacanya sangat meningkat. Kemudian pola pikirnya juga mampu berpikir kritis dan berdampak pula pada nilai anak saya. Sekarang nilai anak saya menjadi meningkat. Pada bagian yang kedua, calon kepala sekolah melaksanakan kajian manajerial atau KM pada dua sekolah, yaitu di Sekolah Asal dan Sekolah Magang II SMP Negeri Lima Malang. Meliputi delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kajian meliputi kondisi ideal sekolah, hasil rapot mutu berdasar tahun 2020, kondisi nyata sekolah, potensi atau kekuatan dan peluang yang ada, tantangan yang dihadapi sekolah untuk kemudian ditentukan rekomendasi strategis peningkatan capaian mutu. Pada bagian yang ketiga, calon kepala sekolah melaksanakan peningkatan kompetensi atau PK di Sekolah Magang II. Kompetensi yang dipelajari adalah supervisi, khususnya tentang supervisi akademik terhadap guru dengan teknik yang tepat. Kemudian tindakan yang dilakukan dengan wawancara, observasi, studi, dokumen kepada Kepala Sekolah SMP Negeri Lima Malang. Demikian, punjuk kerja keterlaksanaan, rencana tidak lanjut, RPK, KM, dan PK di Kelad Calon Kepala Sekolah Kota Malang Angkatan I tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!